Intro Telkomsel merupakan operator telekomunikasi terbaik di Indonesia 55% masyarakat di Indonesia adalah pelanggan telkomsel 80% diantaranya merupakan pelanggan kartu as Kartu as kini telah hadir di beberapa negara Asia Dan kini kartu as 2in1 juga siap melayani kamu di seluruh penjuru Taiwan Nelfon putus-putus, basi deh Dengan kartu as 2in1, panggilan kamu akan terhubung dengan jaringan terkuat di Indonesia Hanya kartu as 2in1 yang bisa melakukan panggilan dari Taiwan dengan nomor tetap Membuat kita selalu terhubung dengan orang-orang terdekat kita Jadi, sekarang kamu dapat menikmati tarif nelfon lokal Dengan kualitas internasional cukup dengan Rp3.500 selama 2 jam Kartu as 2in1 melepaskan mendekatkan jarak Kartu as 2in1 lebih dekat, lebih baik Dunia dalam genggamanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Intai, jumpa lagi bersama saya Dina Yeni Martia Di acara buka puasa bersama Kartu as 2in1 Pada kesempatan kali ini, Intai kembali menghadirkan Bapak Ustadz Trinoviantoro Murad Beliau merupakan mahasiswa doktoral program studi bisnis administrasi di National CIA University Selain itu, beliau juga merupakan Ustadz pemimbing pengajian on air setaiwan Penasehat KMIT atau keluarga muslim Indonesia Taiwan Serta representatif atau perwakilan dari PKPU Taiwan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillah khair Terima kasih Mbak Dina Teman-teman penasaran, pastinya penasaran ya Tema apa lagi yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini Masih tidak jauh tentang Ramadan Tapi ini berputar Karena Ramadan juga sudah hampir mendekati Idul Fitri ya Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang fikih zakat Baik, Ustadz, hal apa saja nih yang wajib umat muslim ketahui mengenai zakat itu sendiri Terima kasih Mbak Dina Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa la'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Mayyahadillahu falamudinalah Wa mayyudilhu falahadiyalah Ashadu an la ilahinallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu an la muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabiahum bi'isani ila yamil qiyamah Alhamdulillah Alhamdulillah, puji syukur kadut Allah subhanahu wa ta'ala Kembali Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita ni'matnya Dimana diantara ni'mat-ni'mat Yang tidak bisa kita hitung jumlahnya Dimana ni'mat yang utama Allah berikan kepada kita Adalah ni'mat iman dan ni'mat islam Dan juga ni'mat kita Untuk bisa melaksanakan ibadah Wabil khusus di bulan ramadhan Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini Dan semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Hidayah, inayah, karunia Serta ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurah limpahkan Kepada kuduh hasanah kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim wa barik alih Semoga kita mendapatkan syafaat Dari beliau insyaAllah Di yamil akhir Apa yang disampaikan oleh Mbak Dina Berkaitan dengan zakat Dimana zakat itu adalah suatu kewajiban Kepada setiap kaum muslimin Dimana salah satu daripada rukun islam Itu adalah zakat Dimana zakat ini senantiasa Kalau di dalam Al-Quran Itu senantiasa Selalu diiringi antara solat dan zakat Nah ikhwati filah rahimahkumullah Sehingga dengan sedemikian penting dan wajibnya Zakat ini Maka kita pun wajib untuk mengetahui Tentang seluk beluk zakat Jangan sampai kita pun lalai Lupa Atau bahkan Mensepelekan berkaitan dengan kewajiban kita ini Yaitu zakat Dimana zakat ini Ikhwati filah rahimahkumullah Secara garis besar Dia terbagi menjadi dua Yaitu adalah zakat fitrah Dan juga zakat mal Zakat fitrah Itu adalah zakat yang sifatnya Setiap jiwa yang ditunaikan Ketika di bulan Ramadan Berkepala atas nikmat Yang Allah berikan nikmat kehidupannya Tujuannya adalah untuk mensucikan jiwanya Dimana kita sudah tahu Setiap jiwa Membayar Sebanyak ketentuan yang diwajibkan Sebesar Bahan kebutuhan pokoknya Dan juga Yang lain yaitu zakat mal Zakat harta Atas kepemilikan harta Yang Allah berikan kepada kita Dan itu diperoleh dari Hal-hal hasil yang halal Nah Dimana Zakat ini Ikhwati filah Tujuannya adalah Untuk mensucikan Tujuannya Untuk Membersihkan Di dalam surat Ali Imran Ayat 93 Allah subhanahu wa ta'ala Firmankan Khuzmin amwalihim Sodaqatan Tutahhirukum Watuzakihim biha Wasalli alaihi Ambillah Dari sebagian harta mereka Sodaqah Atau zakat itu Tutahhirukum Yang tujuannya adalah Untuk Membersihkan Harta Watuzakih alaihi Dan untuk Mensucikan Biha Mensucikan Jiwa kita Dan Wasalli alaihi Berdo'alah atas mereka Nah oleh karena itu Zakat ini adalah Bentuk Daripada Pensucian Jiwa kita Dan juga Pembersihan Daripada Harta kita Dimana Harta itu Harus didapatkan Dari yang halal Dan Kewajipannya Adalah Dibelanjakan Sesuai dengan Syariat Yang Allah Perintahkan Dimana Ikhwati filah Rahimah Kullah Aturan Zakat itu Tidak sembarangan Dia punya aturannya Sama halnya Dengan Solat Sama halnya Dengan puasa Sama halnya Dengan haji Dia punya aturan Spesifik Tidak Boleh kita Asal Tidak boleh Sesuai dengan Seenaknya kita Dimana Dalam hal ini Zakat itu Ada hal-hal Yang perlu kita Perhatikan Seperti Misalnya Yaitu Berapa Yang harus Kita Keluarkan Syarat Untuk Dikeluarkan Kepada Siapa Itu Dikeluarkan Dan bagaimana Penyalurannya Dalam Zakat Fitrah Maka Setiap Jiwa Kalau ditahuan Ini Mbak Gina Ini Standarnya Adalah 200 NT Untuk Setiap Jiwa Dan Ini Sebaiknya Kalau Zakat Fitrah Itu Ini Dikeluarkan Dimana Tempat Dia tinggal Dimana Tempat Dia Bekerja Dimana Dia hidup Kita Makan Hasil Bumi Taiwan Kita Makan Beras Taiwan Sayurnya Sayur Taiwan Buah Buah Taiwan Taiwan Kita Minum Cuncuna Cuncuna Taiwan Dan Lain Sebagainya Nah Dimana Standar Hidup Disini Beda Dengan Tempat Kita Oleh Karena Itu Kalau Para Sahabat Dahulu Mereka Dimana Mereka Tinggal Disitulah Mereka Berzakat Bukan Dimana Asal Mereka Oleh Karena Itu Ketentuan Besarnya Juga Disesuaikan Dengan Dimana Kita Tinggal Dimana Kita Bertempat Dimana Kita Hidup Dan Kalau Untuk Zakat Mal Zakat Harta Ada Ketentuannya Juga Dimana Zakat Itu Syaratnya Ada Dua Yaitu Yang Kita Ketahui Dengan Nisop Dan Haul Nisop Itu Apa Nisop Itu Takarannya Batasannya Dan Haulnya Itu Adalah Jangkanya Haulnya Itu Satu Tahun Komariah Jadi Kalau Dari Ramadan Menuju Kepada Ramadan Berikutnya Dan Nisopnya Kalau Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memberitakan Yaitu Adalah Untuk Takaran Dua Puluh Dinar Emas Kalau Kita Setarakan Ya Maka Dua puluh Dinar Emas Ini Setara Kira-kira Dengan Delapan Lima Gram Emas Untuk Jangka Waktu Haul Satu Tahun Maksudnya Seperti Apa Jika Kita Memiliki Kepemilikan Harta Yang Kurang Lebih Adalah Delapan Lima Gram Emas Kalau Kira-kira Kita Ini Satu Gram Emas Itu Ambillah Misalnya Lima Ratus Ribu Ya Maka Delapan Lima Gram Emas Sama Dengan Nanti Silahkan Kita Bisa Cek Sendiri Kita Katakan Lah Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Nah Itu Setelah Kita Kurangi Dengan Kebutuhan Pokok Kita Makan Minum Ya Pakaian Pulsa Transportasi Dan lain Sebagainya Dan ketika Dia Ada Nilai Sebesar Empat Puluh Juta Lima Ratus Itu Kalau Untuk Nilai Rupiah Maka Dia Sudah Menjadi Wajib Zakat Tapi Kalau Dibawa Itu Berarti Dia Belum Wajib Zakat Kalau Dia Melalaikan Dia Sudah Memiliki Harta Sebesar Itu Tapi Dia Tidak Wajib Berzakat Tidak Dia Berzakat Maka Dia Berdosa Nah Ikhwati Fillah Rahimah Kumullah Di Dalam Jangka Waktu Satu Tahun Itu Mengeluarkan Sebesar Kalau Kata Rasul Allah Sallallahu Sallam Jika Kalian Punya 20 Dinar Emas Maka Keluarkan Setengah Dinarnya Artinya Seper Empat Puluh Kalau Kita Persentase Itu 2,5% Dari Total Kepemilikan Harta Kita Dan Itu Dikeluarkan Disalurkan Sebaiknya Itu Keamil Boleh Enggak Kalau Kita Memberikan Secara Langsung Jawabannya Boleh Misalnya Katakanlah Mbak Dina Sebagai Seorang Muzaki Dan Saya Sebagai Seorang Mustahik Contoh Mbak Dina Memberikan Kepada Saya Sejumlah Harta Yang Anda Untuk Dizakatkan Itu Baik Akan Tetapi Ikhwati Filah Rahimah Kumullah Penuh Kita Fahami Bahwa Yang Namanya Zakat Itu Adalah Kewajiban Bukan Karena Kebaikan Kita Karena Saya Baik Saya Berzakat Bukan Tapi Karena Memang Kewajiban Allah Perintahkan Maka Kita Wajib Untuk Menunaikan Zakat Kita Karena Kalau Misalnya Mbak Memberikan Kepada Saya Atau Sebaliknya Saya Memberikan Kepada Mbak Kira-kira Mbak Gina Akan Merasa Seperti Apa Terima kasih Berhutang Budi Seperti Itulah Kira-kira Mungkin Pada Kesempatan Yang Lain Kok Ada Ada Waktu Mau Masak Kemudian Diberikan Kepada Yang Memberikan Itu Ada Hutang Budi Padahal Seharusnya Tidak Seperti Itu Karena Lebih Baik Disalurkan Sehingga Orang Pertama Tidak Mengetahui Siapa Yang Memberikan Zakat Itu Sehingga Tidak Ada Rasa Hutang Budi Yang Kedua Supaya Rata Supaya Tidak Ada Penumpukan Di Suatu Tempat Sedangkan Di Tempat Yang Lain Sangat Kekurangan Nah Itu Dan Juga Supaya Insyaallah Lebih Adil Dalam Memberikan Zakatnya Dimana Aturan Zakat Itu Dia Pun Tidak Boleh Diberikan Sembarangan Serampangan Tidak Boleh Kepada Ketemu Atau Hanya Maunya Kita Tidak Aturan Zakat Itu Allah Terangkan Di Dalam Al-Quran Di Dalam Surah At-Tawbah Ayat 60 Berkaitan Dengan Asnaf Zakat Sesungguhnya Sadaqah Maksudnya Adalah Zakat Yang Wajib Sadaqah Wajib Zakat Itu Adalah Kepada Fakir Miskin Kemudian Adalah Kepada Amilnya Kemudian Kepada Orang Yang Ditarik Hatinya Mu'alaf Kepada Orang-orang Yang Garimin Yang Berhutang Kepada Yang Untuk Pembebasan Budak Kepada Orang Yang Sedang Fisabilillah Berjuang Di Jalan Allah Dan Kepada Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan Faridat Amin Allah Sebagai Suatu Ketentuan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Allah Jadi Tidak Boleh Sembarangan Wallahu Alimun Hakim Allah Itu Maha Mengetahui Maha Bijaksana Ini Yang Kita Kenal Dengan Delapan Asnaf Penerima Zakat Jadi Ikhwati Vilah Tidak Boleh Kita Sembarangan Karena Kalau Kita Kadang Menemui Ada Kesalahan Dalam Penyaluran Pembagian Zakat Contoh Ketika Dalam Pembagian Zakat Itu Diberikan Kepada Imam Imam Tarawih Yang Memimpin Salat Tarawih Diberikan Kepada Muazzin Diberikan Diberikan Pula Kepada Misalnya Kalau Musalah Atau Masjid Itu Sedang Ada Pembangunan Sebagian Dialokasikan Kepada Dana Pembangunan Masjid Maka Hal Ini Adalah Terlarang Kenapa Mensalahi Aturan Zakat Kalau Kalau Memang Mau Memberikan Seperti Itu Jangan Ambil Dari Pos Zakat Ambillah Dari Pos Infaq Dan Sadaqah Ini Perlu Kita Fahami Meluruskan Sesuatu Yang Biasa Salah Terjadi Nah Ikhwati Filah Rohim Maka Zakat Ini Ya Sangat Mudah Sekali Untuk Kita Salurkan Kepada Orang Orang Yang Berhak Untuk Menerimanya Dan Juga Insyaallah Kita Ada Amil Yang Bisa Membantu Penyalurannya Inilah Ya Jadi Ikhwati Filah Rohmukullah Tidak Ada Kata Sulit Untuk Berzakat Kecuali Untuk Mempersulit Diri Atau Enggan Untuk Melaksanakannya Demikian Mbak Adina Mengenai penyaluran Zakat Setelah itu Sendiri Ya Ustadz Bagi Teman-teman Yang di Taiwan Teman-teman BMI Yang bekerja Di sini Ataupun Mahasiswa Yang mungkin Sudah tinggal Di Taiwan Dan tidak bisa Kembali ke Indonesia Itu Bagaimana Cara Menyalurkan Zakat Untuk Teman-teman Di Taiwan Kan Saya Pribadi Tahu Bahwa Di sini Juga Kita Tinggal Negara Minoritas Yang Pastinya Mungkin Adakah Kemudahan Untuk Teman-teman Menyalurkan Zakatnya Di Taiwan Ini Terima kasih Mbak Dina Ikhwati Fillah Rahimah Allah Sudah Memberikan Banyak Kemudahan Sesungguhnya Maka Kita Lakukanlah Kewajiban Kita Itu Kita Tunaikan Kewajiban Kita Itu Sesuai Dengan Apa Yang Allah Perintahkan Kepada Kita Nah Dimana Insya Allah Sudah Ada Amil-amil Zakat Yang Kita Bisa Menyalurkan Kepada Mereka Ada Beberapa Caranya Yang Pertama Kita Bisa Menyalurkannya Kepada Pihak-pihak Atau Masjid-masjid Yang Ada Di Taiwan Ini Insya Allah Mereka Ada Stand-stand Zakat Infa Dan Sadaqah Atau Lewat Amil Yang Sudah Ada Salah Satunya Adalah PKPU Taiwan Dimana Ini Bisa Disalurkan Lewat Organisasi Organisasi Meet-Meet Yang Ada Di Taiwan Terutama Yang Di Bawah KAM IT Keluarga Muslim Indonesia Taiwan Dan Bisa Punah Mendapatkan Kuitansi Zakat Atau Dia Bisa Yang Kedua Mengirimkan Kuahau Atau Surat Kepada Representatif Atau Perwakilan PKPU Taiwan Ya Pada Alamatnya Kemudian Yang ketiga Dia Bisa Mentransfer Zakat Infa Sodakahnya Kepada Representatif Perwakilan PKPU Taiwan Atau Kalaupun Cara Ini Susah Karena Banyak Di Antara Para Pekerja Itu Yang Tidak Bisa Keluar Terutama Sekali Adalah Para Pekerja Wanita Kesempatan Hanya Sebulan Sekali Atau Bahkan Setahun Sekali Hanya Boleh Keluar Selebihnya Tidak Boleh Keluar Ini Sangat Mesulikan Akan Tetapi Alhamdulillah Ada Kemudahan Yang Allah Tawarkan Yaitu Bagaimana Bisa Membayar Zakat Kita Jemput Kita Jemput Zakat Mereka Mereka Bisa Membayar Lewat Pak Post Dengan Cara Mengirimkan Alamat Via Email Atau Via SMS Atau Via Line Kalau Tidak Bisa Menulis Tinggal Di Foto Saja Kemudian Dikirimkan Kepada Perwakilan PKPU Taiwan Dan Kami Akan Mengirimkan Paket Yang Kemudian Nanti Akan Dibayarkan Langsung Di Pak Post Yang Datang Ke Rumah Masing Masing Dengan Kena Sedikit Cas 95 Inti Sebegitu Mudahnya Sebetulnya Jadi Tidak Ada Alasan Lagi Untuk Saya Tidak Bisa Zakat Dan Perlu Kita Fahami Bahwa Zakat Itu Lebih Utama Ketika Dikeluarkan Dimana Dia Tinggal Itu Demikian Ustaz Zakat Itu kan Merupakan Bagian Dari Berbagi Apa Saja Hikmah Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Berbagi Itu Sendiri Terima Kasih Mbak Dina Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Subhanahu Wata'ala Menginginkan Kita Untuk Mensucikan Jiwa Kita Salah Satunya Dengan Zakat Itu Dan Juga Dengan Zakat Itu Akan Memberikan Banyak Manfaat Manfaatnya Adalah Kita Menjadi Orang Yang Senantiasa Mampu Untuk Melunakkan Hati Kita Karena Orang Yang Pelit Kikir Untuk Mengeluarkan Hartanya Maka Hatinya Akan Menjadi Keras Susah Untuk Menerima Kebaikan Tapi Kalau Orang Itu Justru Mengeluarkan Mengimpakkan Dengan Harta Yang Baik Bahkan Yang Terbaik Maka Itu Mencapai Kebajikan Yang Sempurna Di Dalam Al-Quran Dikatakan Lantanal Birrah Hatta Tumfiqum Mimma Tuhibun Tidaklah Kalian Akan Sampai Kepada Kebajikan Yang Sempurna Sampai Kalian Mengimpakkan Apa Apa Yang Terbaik Dari Harta Kalian Jadi Kalau Kita Mau Mendapatkan Kebaikan Hati Kita Melunakkan Hati Jiwa Dan Mendapatkan Tentu Rahmat Dari Allah Subhanallah Untuk Diri Kita Pribadi Maka Kita Infakkan Dari Yang Baik Dan Juga Yang Terbaik Jangan Hanya Sekadar Cari Mana Yang jelek Langsung Kita Infakkan Jangan Tapi Cari Yang Baik Dan Yang Terbaik Dan Untuk Orang Lain Manfaatnya Tentu Akan Banyak Sekali Dimana Itu Akan Menyambung Silat Rahni Kekerabatkan Dimana Dengan Infak Dengan Zakat Itu Akan Memberikan Kepada Orang Lain Kehidupan Ketika Seseorang Yang Fukara Seseorang Yang Miskin Dia Tidak Bisa Mendapatkan Tidak Bisa Mencukupi Kebutuhan Hidupnya Sehari Maka Dia Akan Merahkas Senang Dia Akan Merasakan Gembira Dia Akan Merasakan Banyak Orang Yang Memperhatikan Dirinya Ketika Itu Dan Orang Yang Memberi Pun Akan Merasa Senang Inilah Hikmah Kita Berbagi Jadi Ikhwati Fillah Rahimah Kum Tema Besar Tahun Kita Tahun Ini Adalah Syerfi Berbagi Penghasilan Kita Perhatikan Kaum Du'afa Kita Perhatikan Anak Yatim Makanya Ada Juga Program Belanja Bareng Anak Yatim Kita Ada Program Untuk Berbagi Parsel Dengan Orang Du'afa Dan Juga Berbagi Sebar Al-Quran Nusantara Karena Banyak Di Pelosok Pelosok Di Kekurangan Mukana Kekurangan Sarum Kekurangan Alat Ibadah Bahkan Kekurangan Al-Quran Kita Sebar Kepada Mereka Dengan Cara Inilah Dengan Impat Sodakah Itu Akan Memberikan Kemerataan Akan Memberikan Kepada Mereka Kebahagiaan Dan Insyaallah Dengan Kita Mau Berbagi Akan Memberikan Kepada Kita Turunnya Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Nah Itulah ya Secara singkat Berkaitan Dengan Berbagi Dan Tidak Sulit Bagi Kita Kalau Kita Mau Kita Ikhlas Memurnikan Niat Kita Untuk Mencari Ridha Allah Subhanahu Wata'ala Maka Itu Tidak Akan Sulit Kecuali Kalau Misalnya Kita Anggan Kita Berat Untuk Melaksanakannya Tapi Ketahuilah Ikhwatifilah Maka Ganjaran Pahala Itu Sesuai Dengan Apa Yang Kita Niatkan Dan Juga Sesuai Dengan Effort Sesuai Dengan Maksimal Usaha Kita Yang Sudah Kita Laksanakan Fattakullah Mastafotun Bertakwalah Kalian Dengan Sekuat Kemampuan Kalian Seperti Itu Terima Kasih Pak Ustaz Baik Teman-teman Seperti yang Telah Kita Dengarkan Bersama Bahwa Di Taiwan Telah Terdapat Badan Zakat Yaitu PKPU Yang Bisa Dengan Mudah Menyalurkan Zakat Kita Jadi Bagi Teman-teman Yang Beri Keinginan Untuk Menyalurkan Zakat Bisa Dengan Adline PKPU Atau Dengan Facebook PKPU Kemudian Alamat Pengirim Nomor Telepon Dan Alamat Transfer Pengirimannya Terima 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 Selama Selama Ini Ada Salah Kaprah Dalam Memaknainya Semoga Kita Bisa Mengambil Hikmah Amin Sekian dulu perjumpaan kita di acara Buka Puasa bersama Kartu Astu Inwan Jangan lupa subscribe Youtube Intai Channel untuk mengetahui informasi terbaru dari kami Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh